Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini! 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 Sistem roket ini dipandu dengan GPS atau ANS, serta menggunakan sasis truck 8x8 dengan konfigurasi 4 tabung dalam 2 jalur untuk platform peluncurnya. Berbeda dengan WS-32 yang menggunakan sasis truck 6x6 dan menggunakan Beidou Navigation System. Tercatat, saat ini Angkatan Darat Thailand telah mengoperasikan sekitar 12 unit roket DTI-1G. 4. D-11A Masih dari Thailand, kali ini ada peluncur roket multiple yang juga merupakan hasil kerjasama Thailand dengan negara lain, namun kali ini dengan Israel. D-11A merupakan peluncur roket yang dikembangkan juga oleh DTI Thailand berdasarkan roket Pulse, produksi Israel Militari Industris. Sedikit mengenai Pulse, roket yang dulunya bernama Lynx ini adalah peluncur roket multi kaliber berpemandu GPS yang dikembangkan untuk membawa berbagai jenis roket dalam berbagai konfigurasi, jadi tak hanya satu jenis roket saja. Pulse mampu meluncurkan mulai dari 32 roket kaliber 122mm, 26 roket kaliber 160mm, 8 roket kaliber 306mm, dan bahkan tak hanya roket. Pulse juga mampu meluncurkan 2 unit rudal jelajah Delilah berkaliber 330mm, atau 4 rudal balistik taktis Predator Hawk berkaliber 370mm. Jarak tembak amunisi-amunisi ini tentunya juga berbeda, mulai dari 40 hingga 150 km untuk roket, dan 250 hingga 300 km untuk rudalnya. Kembali ke D-11A, pengembangan roket ini mulai dilakukan Thailand pada tahun 2019 dengan menggait Elbit System dari Israel untuk bekerjasama. Pengembangan roket sempat terhenti dikarenakan COVID-19, namun dimulai lagi pada awal tahun 2022. Unit pertama roket D-11A diresmikan pada acara Defense and Security Show di Bangkok pada Agustus tahun 2022 yang lalu. Terlihat, roket D-11A menggunakan stasis truck 6x6 buatan Ceko, yakni Tatra 8157, dan juga mampu meluncurkan roket dan rudal yang sama dengan Pulse. Selain Thailand di Asia Tenggara, negara Vietnam juga menggunakan roket ini, namun bukan sistem Pulse secara keseluruhan, melainkan hanya roket Aquilar dan Extra yang merupakan salah dua amunisi dari Pulse. Dilansir dari situs pertahanan Israel, pada tahun 2016, Israel Militari Industries telah menjual 20 unit roket ekstra dan roket Aquilar kepada Angkatan Laut Vietnam. Kedua roket ini dioperasikan Angkatan Laut Vietnam dalam konfigurasi untuk pertahanan pesisir. 3. Astros II Next, ada peluncur roket multiple asal Brazil yang dikembangkan oleh perusahaan Afibras. Mulai digunakan pada tahun 1983, Astros II menggunakan stasis truck 6x6 dari Tatra 8157 yang dapat melaju hingga 110 km per jam. Kelebihan dari sistem ini adalah memiliki mobilitas yang tinggi dibanding sistem peluncur roket sebelumnya, karena selain dapat bergerak dengan jarak jelajah hingga 600 km, sistem ini dapat diangkut dengan pesawat Hercules C-130. Sama seperti roket Pulse, jenis roket yang dapat ditembakkan oleh sistem Astros II juga beragam. Mulai dari 40 roket kaliber 70 mm, 32 roket kaliber 127 mm, 16 roket kaliber 180 mm, 4 roket kaliber 300 mm dengan jarak tembak maksimum hingga 150 km, dan rudal jelajah AVTM-300 kaliber 450 mm yang mampu menembak hingga jarak 300 km. Selain roket dan rudal, sistem Astros II juga dibekali persenjataan sekunder berupa satu unit senapan mesin berkaliber 12,7 mm untuk keperluan defensif. Nah, tercatat di Asia Tenggara, ada dua negara yang telah mengoperasikan roket ini, yakni Indonesia dan Malaysia. Indonesia telah memiliki setidaknya 63 unit Astros II varian Mk6 yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat. Astros II kepunyaan TNI AD ini telah dilengkapi dengan sistem pengendalian dan pengukuran tembakan Rheinmetall Field Guard 3. Sementara negara Malaysia mengoperasikan sistem Astros II varian Mk5 sebanyak 36 unit dan juga dioperasikan oleh Angkatan Darat mereka. Selain kedua negara ini, Astros II juga telah dioperasikan di beberapa negara lainnya di dunia, seperti Brazil tentu saja, Irak, Qatar, dan Saudi Arabia. Sistem ini juga telah terlibat di berbagai operasi, seperti pada Perang di Yaman tahun 2015 dan Perang Iran-Irak yang berakhir pada tahun 1988. 2. M142 HIMARS High Mobility Artillery Rocket System, disingkat HIMARS, merupakan sistem peluncur roket canggih yang dikembangkan oleh Lockheed Martin Missiles and Fire Control, sebuah produsen senjata terkenal dari Amerika Serikat. Sejak pengembangannya dari tahun 1990, sistem ini dicanangkan untuk menggantikan sistem M270 platform beroda rantai yang dinilai kurang dalam hal mobilitas. Karena itulah HIMARS dirancang dengan sasis trok universal 6x6 FMTV M1140 yang lebih ringan dan mampu dibawa oleh pesawat angkut seperti C-130 Hercules atau C-17 Globemaster. Truk ini memiliki kemampuan jelajah hingga 480 km dengan kecepatan maksimum 85 km per jam. M142 HIMARS dapat menembakkan 6 roket berkaliber 227 mm dengan jangkauan 15-150 km. Namun, tak hanya itu, pot roket HIMARS ini juga mampu meluncurkan 1 unit rudal balistik taktis ATA-CMS dengan jarak tembakan hingga 300 km. Atau 2 unit rudal precision strike missile yang mampu menembak sejauh 499 km. Selain memiliki akurasi yang sangat tinggi, sistem HIMARS juga mampu melakukan pengisian amunisi hingga peluncuran hanya dalam waktu 25 hingga 30 detik saja. Nah, di Asia Tenggara, hanya negara Singapura yang mengoperasikan sistem roket mahal ini. Pada tahun 2009, Angkatan Darat Singapura menerima 24 unit HIMARS dan langsung dioperasikan oleh unit ke-23 Batalion Artileri Angkatan Darat Singapura yang berlokasi di bagian utara negara ini. Roket HIMARS juga telah dioperasikan oleh 6 negara lainnya di dunia, yakni Amerika, Rumania, Uni Emirat Arab, Jordania, Polandia, dan Ukraina yang juga telah menggunakan roket ini pada perang melawan Rusia. 1. DTI-1 Selain DTI-1G yang kita bahas di nomor 5, Thailand juga telah mengembangkan sistem peluncur roket berdasarkan roket Tiongkok lainnya yang dinamakan DTI-1. Sistem roket berkaliber 302 mm ini juga dikembangkan secara lokal, dibawah lisensi oleh Thailand berdasarkan roket Weishi. Namun, kali ini merupakan salah satu varian generasi pertama dari roket Weishi, yaitu WS-1B yang diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an. WS-1B memang memiliki target utama pelanggan asing dan secara aktif dibasarkan oleh China National Precision Machinery Corporation yang berbasis di Beijing. Nah, berbeda dari sistem-sistem roket sebelumnya, yang memiliki jarak tembak maksimum hanya 150 km untuk amunisi roketnya, DTI-1 diklaim mampu meluncurkan roket hingga jarak 180 km. Dengan CEP sebesar 40 meter, jumlah roket yang dapat diluncurkan oleh sistem ini berkisaran antara 40 sampai 60 unit roket per truk. Tercatat, Angkatan Darat Thailand saat ini telah punya setidaknya 8 unit sistem roket DTI-1. Jadi, itulah dia 5 roket dengan jarak tembak terjauh di Asia Tenggara, menurut C-5. Nah, kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa, terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.